PENAMPAKAN MAHLUK GAIB Penasaran dengan penampakan-penampakan tersebut? Nah, kali ini kita bakalan bahas penampakan-penampakan hantu terjelas terekam kamera. Tapi sebelum lanjut, kita ngintin lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. PENAMPAKAN MAHLUK GAIB Berada di wahana permainan, seharusnya kalian mendapatkan pengalaman yang menyenangkan nih guys. Tapi berbeda dengan orang-orang berikut ini. Ketika berada di wahana kora-kora, terlihat tiga orang sahabat yang terdiri dari dua orang wanita dan satu orang pria yang sedang asik menikmati wahana kora-kora tersebut. Dan saat itu, si pria merekam momen kebersamaan mereka dengan kameranya. Tapi di tengah-tengah dia merekam, tiba-tiba muncul sosok wanita misterius yang terlihat ikut duduk dan menikmati wahana tersebut. Wanita itu terlihat memiliki wajah yang pucat dan memiliki banyak bekas luka. Dan anehnya, tak berselang lama, wanita itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Sampai rekaman video itu berakhir, wanita misterius itu tidak lagi terlihat. Dan si perekam video mengaku bahwa hanya ada tiga orang termasuk dirinya saat kejadian. Dan dia benar-benar tidak tahu siapa sosok wanita misterius yang terekam di dalam videonya. Dalam sebuah rekaman CCTV, terlihat sesosok wanita berbaju putih yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Sekilas, wanita berbaju putih itu mirip sekali dengan sosok kuntilanak. Kuntilanak itu muncul secara tiba-tiba di tengah jalan. Dan menghadang pesepeda motor yang mau lewat. Dan setelah itu, sosok kuntilanak tersebut tiba-tiba hilang secara misterius tepat di depan pengendara motor tersebut. Penampangan kuntilanak juga pernah terekam saat ada bentrok antar warga nih guys. Dan yang bikin merinding, sosok kuntilanak itu tertangkap kamera sedang terbang di atas para warga yang sedang bentrok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pernah viral sebuah video penampakan yang dipercaya sebagai sosok kuntilanak berada di atas panggung pada konser band ternama asal Indonesia yakni The Massive nih guys. Sosok kuntilanak tersebut berada di samping gitaris dan hanya terlihat berdiam diri tanpa ekspresi. Penampakan kuntilanak juga pernah terjadi di salah satu konten video milik YouTuber Indonesia yakni Ria Ricis. Sosok kuntilanak tersebut terlihat lewat di belakang Ria Ricis. Sosok kuntilanak tersebut tersebut tersebut. Penampakan hatu pocong terekam jelas pada rekaman CCTV berikut ini nih guys. Pocong tersebut terlihat meloncat-loncat dari area jalan ke area hutan. Dan diduga kuat rekaman CCTV ini berasal dari daerah hutan kota Jakarta Timur. Masih ngumpet di sini. Nah itu tuh. Oh terbang. Tuh. Jalan dia tuh mah. Oh bukan, bukan. Bukan tujuan. Bukan, bukan. Tuh, bukan. Itu nggak begini. Tuh, tonton. Tuh, loncat. Tonton, tonton. Nih, nih, nih. Wih, dah dapat, dapat, dapat. Dapat, dapat. Dapat gitu, rekaman kan? Dapat, rekaman aja. Ini, ini di tembok, nih. Iya, dapet. Ini, ini di tembok. Oh, sekarang lo. Ini masih di masing. Nggak, gue mau kasih lunsuk ke titiknya. Nih, nih, nih. Ah, lah. Ih. Ini dia, nih. Selain itu, penampakan pocong juga pernah terekam kamera oleh pengguna jalan raya nih guys. Pocong tersebut terlihat berada di atas helm pengedara motor yang melintas di jalan tersebut. Selain itu, penampakan pocong juga pernah terekam oleh kamera CCTV berikut ini. Awalnya terlihat seorang satpam yang tengah berjaga malam sedang berjalan ke pinggir jalan raya. Tapi tak berselang lama, satpam itu berlari ketakutan karena melihat sosok hantu pocong yang sedang berdiri di bagian belakang motor yang sedang lewat jalan tersebut. Tidak cuma penampakan sosok misterius, di Indonesia juga pernah terjadi munculnya sebuah suara-suara misterius yang berhasil terekam kamera nih guys. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 di Universitas Negeri Semarang saat menggelar acara simulasi seminar. Saat acara tengah berlangsung, tiba-tiba muncul suara misterius yang tidak diketahui asal-muasalnya nih guys. Bahkan suara misterius tersebut sampai muncul tiga kali. Tidak ada seorang wanita cantik mengambil saya. Nah, kemudian dia... Itu sekarang menjadi petua APK, sama-sama itu diprotes oleh pusatnya. Ada acara yang... Di kejadian yang lain, suara misterius juga terdengar dalam sebuah aula gedung nih guys. Di dalam aula gedung tersebut terdengar suara nyanyian sinden secara misterius. Dan saat dikumandangkan dengan lantunan adan, suara nyanyian sinden itu tiba-tiba menghilang secara perlahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya guys.